bagian akhirnya adalah bagaimana mempresentasikan penemuan atau temuan yang kita temukan pada saat melakukan analisa sebelumnya pertama-tama adalah only make claims that your data can support, jadi jangan overstate claim yang Anda miliki jadi hindari kata-kata semua tidak ada sama sekali sebagian, jadi gunakan kata-kata tersebut apabila datanya sudah benar dan sesuai cara mempresentasikan yang tepat sebenarnya tergantung dari audiens dan keperluan untuk apa ini data gathering dan analisanya dilakukan, sebenarnya ada dua keperluan, yakni pertama adalah sebagai latar belakang untuk menciptakan interaktif produk yang baru atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan teknik data analisis untuk memperbaiki produk yang sudah ada mencari masalah menemukan solusi dari produk yang sudah beredar oke dan bentuknya bisa macam-macam finding yang kita ingin presentasikan bisa graphical ya menggunakan diagram yang sudah Anda pelajari sebelumnya atau menggunakan teknik yang lain ya rigorous take notation using story dan summarizing the findings ya rigorous notation atau UML di contoh modelnya seperti ini jadi dibentuklah sebuah diagram yang menunjukkan subjeknya siapa objeknya siapa dan aktivitas yang dilakukan di dalam sistem dengan melihat gambar secara utuh ini user bisa mendapatkan pengetahuan tentang aplikasi yang akan dibuat ya atau user bisa tahu problem apa yang muncul dari aplikasi yang telah dibuat ini oke kemudian ada contoh yang lain yakni modelnya dibentuk storytelling storytelling ini sebagai contoh adalah kita membuat cerita dari hasil temuan kita ya ini contohnya adalah pentingnya lokal market di Perancis ya Patrice lived with the hard husband Frederico and there are two small children in a tiny village in Brittany jadi Patrice hidup bersama suaminya Frederico dengan seorang anak dengan dua orang anak kecil di desa kecil ya pada pada umur 30-an ya Patrice apa namanya retired atau pensiun dari pekerjaannya ya and her husband started she now runs her household and looks after her kids and husband adanya dia sekarang ngurusin rumah tangga gitu ya like many other European women we interviewed she expressed serious reservation about catalog shopping saying I like the thoughts and see things before I buy them saya suka melihat dan menyentuh barang-barang sebelum saya beli gitu ya and although she lives just a 5-minute drive from a town with a large supermarket Patrice chose to shop in the local market ya in the local market yang ada atau pasar lokal yang ada di dekat rumahnya even ada supermarket besar yang jaraknya cuma 5 menit ya kenapa kalau ditanya kenapa dia lebih prefer local market karena it tastes better ya just say like that it tastes better dan important to buy what is locally seasonally available ya ini contoh-contoh storytelling yang diremas dibuat menarik untuk menggugah pentingnya local market di French ya bentuknya seperti ini storytelling oke step yang ketiga anda bisa juga mensummarizing the finding ya merangkum temuan anda dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih interaktif ya tapi ini semua tergantung dari siapa yang akan membaca finding high level manager level pimpinan lebih prefer headline findings sesuatu yang global temuan anda yang sifatnya global dan orang-orang yang teknik atau designer lebih prefer technical findings sesuatu hal yang kecil yang berbau teknis banget contoh yang yang apa namanya contoh kasus yang sebelumnya kita bahas misalkan ada masalah di pembayaran online nah ini teknis banget programmer lebih membutuhkannya oke do not overstay your findings 8 dari 10 orang lebih prefer sikat gigi A daripada sikat B gigi B bukan berarti 80% orang lebih prefer A ketimbang 20% prefer B bukan berarti itu itu terlalu berani jadi kecuali kalau data anda besar misalkan 800 orang prefer sikat gigi A 200 lainnya prefer sikat gigi B dengan total data 1000 nah itu klaim yang boleh yang berani yang maksud saya didukung dengan data bahwa sikat gigi A lebih disukai 1000 orang gitu ya orang-orang secara umum nah ini lebih diperbolehkan karena jumlah datanya besar oke hadi-hadi menggunakan kata-kata most all majority none kalau anda ngomong all berarti meaning is all 100% all oke better anda gunakan kata majority sebagian besar ya mayoritas itu lebih bas lebih better daripada ngomong all jika memang datanya tidak 100% atau anda bisa ngomong tidak semua hadi-hadi dengan tidak semua ya kalau tidak semua berarti tidak ada atau nul nilainya oke hadi-hadi dengan kata-kata menggunakan kata-kata bold claim yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang anda miliki oke nah saya akan berikan activity di kelas anda kumpulkan satu minggu dari sekarang ya dari tanggal di-uploadnya video ini detailnya ada di classroom ya anda dibaca sendiri ya global chat app adalah aplikasi dimana kita bisa chatting kepada stranger yang berada dalam radius 20 meter tujuannya adalah untuk saling bertukar informasi keadaan jalan pada saat macet mencari tahu informasi tempat wisata dan seterusnya oke tugas adalah membuat tabel grounded teori yang berisi tiga kolom oke kolom open coding kolom excel coding dan kolom selective coding dari hasil wawancara data kualitatif berikut ini nah ini hasil wawancaranya nanti anda baca sendiri anda kerjakan tabel grounded teorinya oke ini tugasnya individu oke nanti hasilnya anda upload di classroom ya summary dari apa yang kita pelajari adalah data analysis that can be done depends on the data gathering that was done oke tergantung dari data gathering yang kita lakukan sebelumnya oke either quantitative atau qualitative ada macam-macam tekniknya kalau quantitative kita bisa menggunakan averaging technique mean median modus kalau qualitative anda punya berbagai macam teknik juga teknik yang sederhana misalkan mengelompokkan mencari pattern kemudian mencari incident atau menggunakan framework yang sudah ada grounded theory distributed cognition dan activity theory yang bisa men-support finding kita dan yang terakhir adalah kita bisa mempersentasikan hasil temuan kita untuk men-support apa yang kita akan ingin lakukan selanjutnya sekali lagi hasil presentasi kita ini bisa digunakan untuk latar belakang men-support pembuatan produk interaktif selanjutnya atau memperbagi produk yang sudah ada untuk evaluasi produk yang sudah ada terima kasih terima kasih Terima kasih.